Indonesia pada Rabu 30 Desember 2020, telah melarang kelompok yang disebut oleh negara asing, Muslim Militan, yang dipimpin oleh Habib Rizik Shihab. Organisasi Muslim Militan, yang disebut-sebut oleh negara lain, adalah Organisasi Front Pembela Islam, FPI, yang dipimpin oleh Habib Rizik Shihab. Sikap pemerintah, melarang keras kelompok Organisasi Front Pembela Islam, FPI, yang dipimpin Habib Rizik Shihab, karena sebuah catatan buruk yang banyak dibuat oleh FPI. Catatan penyerangan atas lawan agama lain, dan bahkan terdapat sebuah data, bahwa anggota Front Pembela Islam, FPI, yang dipimpin Habib Rizik Shihab sendiri, pernah melakukan perusahaan di Kedutaan Barat. Seperti yang telah dilansir pikiran rakyat Cirebon.com, dari Independent, bahwa media asing mengetahui persoalan pelarangan, terhadap Organisasi Front Pembela Islam, FPI, di Indonesia yang dipimpin oleh Habib Rizik Shihab. Seperti yang telah diketahui, melalui konferensi pres, bahwa Menko Polhukam Indonesia, Mahfud MD, mengatakan bahwa Organisasi Front Pembela Islam, FPI, pimpinan Habib Rizik Shihab sendiri, selalu melakukan kegiatan melanggar aturan. Bahkan sampai mengganggu, dan melanggar ketertiban, dan keamanan meski dikatakan telah dibubarkan, pada tahun lalu. Tidak hanya itu saja, bahkan media asing pun, mengetahui bahwa Pemerintah juga melarang penggunaan simbol, dan atribut Organisasi Front Pembela Islam, FPI, yang dipimpin Habib Rizik Shihab. Menurut Independent sendiri, dilansir oleh pikiran rakyat Cirebon.com, bahwa Organisasi Front Pembela Islam, FPI, adalah sebuah kelompok yang menginginkan hukum syariah Islam. Yang mana hukum syariah Islam tersebut, nantinya akan berlaku umat muslim di Indonesia. Dan Organisasi Front Pembela Islam, FPI, yang dipimpin Habib Rizik Shihab itu pun, dinilai telah melakukan sebuah kegiatan yang sangat berpengaruh secara signifikan. Seperti yang pernah dilakukan oleh seluruh anggota Organisasi Front Pembela Islam, FPI, pimpinan Habib Rizik Shihab bersama umat muslim lainnya, dalam sebuah protes besar-besaran pada tahun 2016 dan 2017. Yang mana aksi protes tersebut, ditujukan kepada seorang gubernur DKI Jakarta, pada tahun 2017. Pemimpinnya, Rizik Shihab, menyerahkan diri kepada pihak berwenang awal bulan ini, setelah dia dituduh menghasut orang untuk melanggar batasan pandemi, dengan mengadakan acara dengan kerumunan besar. Persoalan pembubaran, dan melarang keras terhadap Organisasi Front Pembela Islam, FPI, pimpinan Habib Rizik Shihab, tidak hanya diberitakan oleh media lokal dan independen saja. Seperti yang telah dilansir pikiran rakyat Cirebon.com, dari Reuter, yang telah memberitakan tentang, Menteri Indonesia Mahfud MD, mengatakan kelompok yang dikenal luas dengan singkatan FPI itu, dilarang dengan segera. Pemerintah sudah melarang kegiatan FPI, dan akan menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh FPI, kata Mahfud. FPI tidak lagi memiliki legal standing, sebagai organisasi. Larangan tersebut menyusul, saat kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Shihab, dari Arab Saudi ke Indonesia. Yang kemudian kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Shihab, disambut dengan jutaan umat saat menjemput kepulangan beliau. Mahfud mengatakan, FPI resmi dibubarkan sejak Juni tahun lalu, namun terus melakukan kegiatan melawan hukum. Enam pejabat senior pemerintah, termasuk Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme, terlibat dalam keputusan pelarangan kelompok tersebut, katanya. Wakil Menteri Kehakiman, Edward Omar Sarif Hyarich, mengatakan FPI pimpinan Habib Rizik Shihab, dilarang karena hampir 30 pemimpin anggota. Mantan anggotanya telah dihukum atas tuduhan terorisme, dan karena kelompok itu, bertentangan dengan ideologi negara bangsa Pancasila, yang menekankan persatuan dan kesatuan. Terima kasih.